Dari Produ FM Jakarta disiarkan di Produ FM Seluruh Indonesia Dari Produ FM Seluruh Indonesia Dan Wamena Produ FM Suara Kreativitas Halo Selamat pagi Sobat Kreatif Morning Live Chat balik lagi hari ini Bareng sama aku Desi Aldiana Dan hari ini aku masih sendiri Karena angganya masih bermasalah pada lambungnya Jadi gak bisa nemenin aku Tapi gak apa-apa Walaupun aku siarannya sendiri Kita tetap bakal seru-seruan bareng Dan aku sekarang udah ditemenin Sama satu cowok ganteng Masih muda Dan kayaknya Emang udah lebih terkenal Sebenernya gak usah kita undang ke sini Dia udah lebih terkenal di luar Kita bakal kenalan Sama seorang Apa bisa dibilang konten creator juga sih Karena banyak banget Bikin-bikin konten di social media Dan sebenernya Kalau ditanya Spesialisnya kemana Dia ini lebih ke Bidang IT gitu ya Bidang teknologi Nah lebih luasnya kayak gitu Jadi langsung aja kita kenalan Barengan sama Fuadid Muhammad Halo Apa kabar? Baik Alhamdulillah Bisa lebih deket lagi sama Mike Atau Mike-nya dimundurin aja? Iya Nigrogi nih soalnya Jalan jauh-jauh terkangen Ya kan? Adit Aduh Tadi tuh FYI ya Adit ternyata datangnya tuh Secepet itu sahabat kreatif Jadi ini termasuk orang yang on time Benar Disiplin Lo anaknya disiplin ya? Iya soalnya kalau lo biasanya kerja di dunia IT gitu kan Lo ngerjain banget Apalagi kalau ada revisi-revisi buat upgrade version Sampai benerin error segala macem Kalau lo gak update tuh bahaya banget sih Waduh Jadi mesti disiplin banget Harus disiplin banget Benar-benar Jadi kalau misalnya kamu penasaran sama Adit Sahabat kreatif Kamu bisa cek aja langsung social medianya Ada at Fuadidrox namanya ya Di Instagram sama di TikTok Jadi tadi gue sempet kepo juga Gue liat konten-konten lo di TikTok Itu emang banyaknya tentang Dunia teknologi ya Bisa dibilang luasnya gitu Ke bidang teknologi Tapi emang basic lo sebenarnya apa? Background pendidikan lo memang dari situkah? Atau gimana? Oke ini agak lucu Jadi Belum mulai gue udah ketawa guys ya Jadi Agak aneh sih Mungkin gue ngerasa kayak Dari sekian banyak orang-orang yang berada Di bidangnya masing-masing di Indonesia Kayaknya gue paling aneh nih Karena gue berasal dari musik Terus larinya ke IT Jadi gue dulu background edukasinya itu Kalau di akademisinya Kalau di kampus tuh musik jurusannya Di Institut Seni Indonesia Di Jogja Bener Dan pada saat bekerja Gue merasa kayak Gak tau ya Sorry to say Kayak kalau gue lulusan musik Tuh gue bingung mau kerja di mana nih Paling mentok jadi guru Dan gue kayak tau diri gitu kan Kalau gue jadi guru gimana gitu kan Gimana apanya? Muridnya kasihan Jadi lo lebih ke nyadar diri gitu ya Iya Jadi gue sadar diri aja Tau diri lah Kayaknya gak bisa nih jadi guru gue nih Yaudah lah Sembari nyari-nyari kerja Di Jakarta Macem-macem dulu Karena Apa ya Maksudnya keahlian gue cuma di bidang musik Gue mencari pekerjaan tuh yang setidaknya itu bisa Memberikan kecukupan gitu di Jakarta Oh berarti lo nyari kerjanya tuh lebih ke yang fleksibel ya Fleksibel aja Jadi awalnya tuh memang gue gak terlalu matokin Gue harus jadi ini jadi ini Tapi awalnya waktu merantau ke Jakarta Itu gue tuh Tujuannya pengen jadi artis Oh baik Pengen jadi artis gitu awalnya Cuman gak kesampean Artisnya memang yang kayak penyanyi gitu Iya apapun lah Makanya gue gak masuknya kuliah musik dulu Jadi kuliah gue kan pindah-pindah Awalnya di IKJ terus pindah ke ISI Oh emang seni banget Iya Di IKJ itu karena gue ngeliat kayak beberapa Sekarang ada beberapa selebriti kan lulusan IKJ tuh Gue ngikutin itu Yaudah lah singkat cerita Akhirnya Akhirnya gue tidak lulus dimanapun Jadi setengah-setengah ya Iya Karena gue merasa di tengah jalan tuh Wah gue gak bisa nih Kalau gue lanjutin kuliah gue nih Soalnya kalaupun gue lanjutin Gue mau jadi apa gitu loh Oke Akhirnya gue balik merantau ke Padang Balik lagi ke Padang Kampung gue Terus disitu gue minta orang tua gue Untuk support gue lagi merantau ke Jakarta Entah mau jadi apapun Oke Akhirnya gue ngelamar lah Dulu tuh gue dapet info tuh Jadi driver Transjakarta Itu gajinya gede Iya iya bener Gajinya gede Kalau gak salah di atas 5 juta dulu katanya ya 7 juta Wow 7 juta guys 7 juta Jadi waktu itu Tujuan gue adalah Pengen jadi supir Transjakarta Kalau gak keterima Gue jadi supir Blooper Ya Sorry ini gue sebut Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau juga kok itu Jadi yaudah Apa ya Akhirnya singkat cerita Tidak keterima dimanapun Lucunya gue gak keterima jadi driver Jadi lo apply Apply lamaran Tapi gak ada yang Gak ada satu pun Bahkan driver kantor pun Gue gak panggil Lo gak punya sim kali Gimana ceritanya gitu Iya Jangan kan sim KCK aja gue cukupin gitu loh Semuanya segala macem gitu Bahkan sampai gue coba Untuk kursus sim C juga tuh Jadi ABC punya jangan-jangan nih Enggak A sama C doang Jadi yaudah akhirnya kayak Wah nih ngapain ya gue ya gitu kan Keterimanya ternyata gue jadi sales Di satu bank Di satu bank Oh sales di bank Berarti lo jualan ini dong Kartu kredit Kartu kredit Pakai KTP doang ya Benar Jadi gue jaga depan ATM gitu Bagi-bagain brosur Bagi-bagain brosur Ditolak mulu pasti Ya By the way gue orangnya tuh Kayak gak cocok gitu Di dunia sales ya Karena gue gak Sejujurnya agak-agak introvert juga Maksudnya kayak Gak suka ketemu orang rame Cuma karena terpaksa Sampai akhirnya singkat cerita Gue di sebuah perusahaan IT Diterima disitu jadi sales juga Oke Ya udah akhirnya gue ngelamar disitu Keterima Nah disitulah turning pointnya Sampai gue tuh bisa belajar Programming sekarang Karena yang gue jual itu produk-produk Yang hubungannya itu sama IT Kayak call center CRM system Segala macem SMS gateway Nah gue pelajarin itu Sembari gue jualan Oh jadi Jadi lo bisa dibilang Belajar dunia programming itu ya Otodidak aja Belajar sendiri Otodidak aja Dari youtube Jadi 3 bulan gue sambil kerja 3 bulan gue nganggur Buat belajar itu Jadi total 6 bulan Wow Ini unik ya Maksudnya kan ketika Akhirnya orang tuh Mau bener-bener serius Ke satu bidang Let's say dia mungkin Mencari guru gitu ya Benar Gurunya tuh mungkin Kursus Atau sekolah lagi Tapi lo bener-bener Cuman belajar dari youtube Dari youtube sama blog Guru Eh bukan guru sih Gue gak punya guru Untuk belajar IT Tapi satu yang bikin gue motivasi itu Adalah gue ngobrol sama temen gue Karena waktu itu gue sales Gaji gue tuh cuma sekitar 2.200.000 Gue ngobrol sama anak IT Gaji lu berapa bro disini 4.500.000 Buset Itu gede banget pada saat Itu tahun berapa 2013an Oke Ya gede banget dong Itu gede banget pada saat itu Gue ngerasanya Karena gaji gue 2,2 Wah anjing Gue kalau bisa jadi IT 4.500.000 2 kali lipat nih Gaji gue naik nih Udah Jadi tuh Tujuan gue belajar IT Itu cuma buat ngejar Gaji 4.500.000 doang Pada saat itu Jadi goalnya adalah Gue harus punya gaji yang besar Ya Bukan karena lo cinta sama dunia IT Bukan Enggak Enggak Ya 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 I see Tapi pada akhirnya ya sudah Karena kebiasaan Dan gue juga kayak ngerasa Wah ini worth it banget nih Gue kerja Karena pada saat 2013 itu Eranya lagi transisi nih Di Indonesia Produk-produk seperti apa Startup-startup yang gede-gede Sekarang udah mulai naik Dulu kan mereka baru-baru tuh Masih di ruko mainannya Iya Waktunya nih Jadi mungkin Ada dua faktor Yang membuat gue pada saat itu Bisa jadi Software engineer Seperti sekarang Terus bisa gue share Di konten-konten gue tuh Yang pertama itu Gue konsisten Yang kedua itu Timingnya tepat Oh iya Bener juga sih Dan gak butuhi jasa Pada saat itu Jadi beruntung karena timingnya tepat Jadi gak butuhi jasa tuh Ketika akhirnya lo di hire Sama salah satu perusahaan Mereka tuh Ngeliatnya apa dong Karena kan kalau misalnya Gue mau jadi Apa namanya Akuntan misalnya Atau mau jadi apapun Kan pasti yang dilihat jasa dong Nah kalau lo tuh Yang dilihat apanya berarti Nah jadi ini Topiknya menarik nih Jadi masalah sebenarnya Di Indonesia itu Demand untuk kebutuhan Tenaga IT itu banyak banget Ya Supply-nya gak ada Oh Supply-nya gak ada Bahkan sampai sekarang pun Belum kesolve Masa sih Belum kesolve Oke Saking butuhnya Coba lu Wawancara Headhunters deh Tanyain mereka Gimana susahnya Nyari orang IT Nyari susahnya Jadi programmer Pantesan adik ipar gue Pernyata pindah-pindah mulu Oh iya Karena itu Dia jadi ke Aji mumpung Jadi enak Kemana-mana enak ya Iya kemana-mana dia enak gitu Sekarang itu pun juga untuk Apa namanya Ngetreat anak IT gitu Di kantor itu tuh Biasa Agak dianak emaskan nih Daripada yang lain Karena bahaya nih Kalau dia keluar Gue nyari orang lagi susah Oh ngerti Hal-hal seperti itu Yang jadi opportunity kita Pada saat itu Otomatis Nah ditambah lagi Lulusan IT di Indonesia itu 85% gue berani ngomong 85% gak bisa ngoding Lah terus mereka belajar apa Selama kuliah Makanya pada akhirnya Kan ada yang lari ke bank Gitu Justru kebanyakan Anak IT itu Mungkin gue Bisa bilang Sekitar 55% ya Bukan dari background IT Universitasnya Maksudnya jurusannya dia Justru banyak kan dari Ada yang jurusannya dari psikologi Ada yang dari kehutanan Ya kayak gue dari musik gitu kan Bahkan kayak gitu sebenarnya Jadi sebenarnya Lumayan menjanjikan ya Lumayan menjanjikan Untuk sekarang gue gak tau 10 tahun lagi Kalau mungkin udah agak rame ya Udah gak seksi lagi nih Kayak dulu gitu kan Ya juga sih Bener juga ya Kita lihat sikonnya juga Kalau lo waktu itu di 2013 Emang lagi Lagi transisi itu tadi Gitu kan Sama kayak gue dulu Mungkin gue masuk Broadcast Gue ngeliat banyak banget TV-TV swasta bermunculan Gitu di Indonesia Akhirnya gue masuk situ Nah kalau lo mungkin Tidak menganyam pendidikan formal Tapi belajar sendiri Dan akhirnya sekarang Kecemplung disini Terus lo jadi akhirnya mencintai Padahal tadinya goalsnya Cuman mau nyari duit Nyari duit banyak doang Benar Oh Oke 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 Tapi tadinya lo Waktu akhirnya baru Baru jadi programming Kan belum bikin konten-konten Kayak sekarang dong Masih fokus di kerja dong Bikin konten mulai kapan? Mulai 2021 pertengahan Oh berarti gara-gara pandemi Enggak juga Pandemi kan 2020 Iya terus gara-gara apa? Lo bikin konten Jadi Sebenarnya tuh dari dulu kan Gue udah bilang Gue pengen jadi artis Oh Oke Sebenarnya tuh bukan artis sih Tapi lebih kayak Gue pengen terkenal aja udah Tujuannya tuh itu Famous ya Famous gitu Sampai di Apa ya Di pertengahan-pertengahan Pada saat gue udah mulai Menuju dewasa gitu Setelah kuliah gitu-gitulah Mulai kepikiran kayak Gue pengen masuk politik deh Gitu Wow Tujuan gue Pada saat itu Cuman gak tau Apapun itulah Entah gue tujuannya masuk ke kabinet Apapun presiden Atau apapun itulah Nah yang gue pelajarin adalah Orang-orang Politikus yang ada di zaman sekarang Mereka itu dulu tuh juga Influencer pada zamannya Oke Cuman medianya beda Dulu tuh koran Majalah Apalagi radio TV Kalau sekarang yaudah sosmed Sosmed Dan disitulah Maksud gue tuh kayak Anak-anak muda zaman sekarang Ini bakal jadi ibu-ibu Di masa depan nih Atau bapak-bapak di masa depan nih Nah itu tuh yang gue bangun Oke Personal brandingnya Otomatis kayak Apa ya Gue memberikan Apa ya Memberikan euforia Pada masa mudanya dia By the way followers gue tuh Di tiktok Yang 300 ribu Itu sekitar Kayaknya 40% lah Itu anak-anak umurnya tuh Di bawah 20 Rata-rata Oke Yang masih kuliah Gitu-gitu Tapi rata-rata memang mereka Lo lihat dari komen-komennya Atau DM-DMnya Emang mereka tertarik sama Dunia teknologi Iya Mereka tertarik Dan Apa ya Gue merasa kayak disitu gue Apa ya Menghidupkan masa mudanya dia Pada umur dia segitu I see Nah ketika gue nanti muncul Jadi itu gunanya kita Personal branding sama orang Jadi kita brainwash Nanti supaya dia keinget sama kita Wah gue jaman umur 18 tahun Gue nontonnya Fuadid Muhammad Oh aduh Benar sih Sekarang salah satu goals Lo tercapai dong ya Maksudnya lo udah Udah famous Terus duit banyak juga pasti Udah gitu ya Jadi Belum sih Kalau duit gue banyak Gue gak jadi influencer Awas Iya Tapi rata-rata influencer yang gue tau Duitnya banyak ya Amin Oke ini mungkin buat kamu yang penasaran Mau tanya-tanya sama Adit Boleh banget Whatsapp aja 0811 800 105 Tulis nama Dan lokasi kamu dimana Nanti kita bakal cari tau juga Soal bidang yang Adit geluti Sahabat kreatif ya Pokoknya Jangan kemana-mana Tetap di Morning Live Chat Terima kasih Tidak buatku selalu gelisah Tiap malam hati tindah Hari ini cukup seder Jangan kamu lagi Jual mahal dan menolak aku lagi Cuma aku yang tau yang pantas buatmu Dan itu aku Dan kamu juga tau Tidak Jangan tarik kolor lagi Sudah tipis hati ini Jangan lagi Hey Tidak menjatuh ini tinggal satu detak Pikirin kamu bikin rambut jadi botak Kau mau balas bilang I love you Ke ujung dunia pun akan ku jalani It's been so bad Yeah it's not bad But with you I'm fine Apapun yang terjadi harus malam ini No one stop No one stop Cause I lost mama Aku sudah tak bisa hidup lagi Tanpa kamu Tak ada lagi kata malu Aku mau kamu Sekarang juga Kau harus jadi kasihku Baby I'm back It's been so bad It's been so bad Sudah 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 Tiga, enam, lima malam Kau buat aku menderita Terlontang lantung karena cinta Cinta dari kamu untukku Tapi lalu tiga kali kau tolak aku Jangan kamu lagi Jual mahal dan menolak aku lagi Cuma aku yang tau yang pantas buatmu Dan itu aku Dan kamu juga tau Tidak Jangan tarik kolor lagi Sudah tipis hati ini Jangan lagi Jangan lagi Oh, kita punya tinggi Tidak sedikit detak Mikir, kamu bikin rambut jadi botak Tolong balas bilang I love you Ke ujung dunia pun akan ku jalani It's been so bad Yeah it's not bad But with you I'm fine Apapun yang terjadi harus malam ini No one stop, no one stop Cause I lost my mind Aku bisa baca arti senyumamu Dalam hatimu Kamupun mau So baby please let me be Let me be no one true to you Tolong aku kakiku sudah membeku Just be mine tonight Jangan sudah Aku tidak tahan Dia malam kamu Diganggu yang lain yang bukan diriku Ku jadi cemburu Bareng kaku-kaku Hati jadi ngilu Takut diambil orang Mampu Aku tunjuk Aku nak kanku jalani It's been so bad It's not bad But with you I'm fine Apapun yang terjadi harus malam ini No one stop, no one stop Cause I lost my mind Aku sudah tak bisa hidup lagi Tanpa kamu Tak ada lagi kata malu Aku mau kamu Aku tak bisa Sekarang juga Aku hanya dikasihku Oh yeah Oh yeah It's been so bad Just say I love you Morning Live Chat Balik lagi Masih di Morning Live Chat Kita masih ngobrol-ngobrol Sama Adit ya Sama Fuadid Muhammad Kalau misalnya kamu penasaran Kamu cari aja Social medianya Di app Fuadid Rocks Gila nama akunnya aja Masih rocks loh ya Nggak ada niat mau ganti Fuadid URL gitu Sebenernya nggak perlu diganti Kan Fuadid IT Oh IT Oh iya bener 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 Jadi kayak disambung ya Antara dunia IT Sama dunia musik Iya bener Tapi tadi belum di spill nih ya Kalau kata anak-anak TikTok ya Lu musiknya itu di apa? Di vokal? Maksudnya nyanyi? Atau memang main musik? Sebenernya fokusnya Kalau di jurusannya Gue ngambilnya mayornya itu gitar Oh gitar Oke Jadi minornya itu perkusi Oh Nah Kalau pas waktu ngeband Kalau vokalisnya nggak ada Gue ngisi Cuman Cuman nggak Nggak sesering itulah Kalau untuk nyanyi Tapi kalau untuk fokusnya banget Ya di gitar sih Oke berarti nyanyinya Paling nggak on point lah ya Nggak butan ada ya Nggak butan ada lah Apa? Jenrenya lebih ke apa? Pop, rock? Kalau reguleran di kafe-kafe Ya dulu tuh Lagu pop biasa aja sih Top 40 gitu Top 40 aja Cuman kalau Festival-festival Atau misalnya Ada satu event gitu Biasanya lebih ke belus-belusan Kalau memang gue mau jual idealis gue Cuman pada saat itu Jual idealis juga nggak dibayar juga sih Masih kotak aja udah lumayan ya Bener Tapi sekarang ketika akhirnya Lu udah menggeluti dunia teknologi ini Lu masih main band juga nggak sih? Nggak sama sekali Karena memang gue di kerjaan itu Memang udah capek di sana Karena mikir kan Jadi kayak Yang paling unik tuh di urusan IT itu adalah Ya kita belajar terus itu loh Masalahnya kan gini Lu pasti kalau punya HP Di aplikasi lu tuh minta update terus kan? Iya bener Begitu juga kita programmer Harus update terus Itu setiap hari update? Atau gimana? Atau memang ada timingnya berkala tiap berapa bulan? Berkala tiap Pokoknya sebulan itu sekitar dua kali Kita harus update version Nah itu tuh Karena ada ketergantungan antara Si aplikasi di HP kita Dengan bahasa library dan framework Dan library dan framework itu Berkegantungan sama Programming language-nya Bahasa pemogramannya itu Jadi saling berkesinambungan Kalau misalnya teknologi yang di hardware sekarang update nih Misalnya Kayak sekarang kita udah bisa HP sih Kalau di HP Anggeplah Zaman dulu kita belum bisa video call Sekarang udah bisa Itu otomatis Kalau device-nya update Bahasa pemograman juga update Kalau bahasa pemograman update Si programmer juga harus update Oh gitu Dan kita ngebaca dokumentasi Sampai beribu-ribu baris tuh Udah biasa banget Gue kan memang anaknya bisa dibilang Lumayan gap-tech ya Maksudnya gak terlalu Mungkin karena cewek kali Tapi sebenarnya banyak juga sih Cewek yang lebih melek sama teknologi Kalau gue memang gap-tech Nah biasanya cuma lihat tuh Kayak yang lo kerjain tuh Kayak mungkin let's say Di film-film Biasanya banyak kan ada beberapa film yang kayak Ini kayaknya kalau jadi programming tuh yang Apa segala macem Terus layarnya penuh dengan Angka, huruf dan segala macem Itu memang seribet itu ya kerjaan lo Kalau di film tuh agak lebay sih Lebay sih Gak kayak gitu banget Gak kayak gitu Kalau programmer tuh biasanya Kita pake dua layar juga Sekitar ada yang tiga ada yang dua Kalau gue biasanya dua Paling satu layar gue itu ya isinya tuh text editor Text editor itu isinya tuh baris kode yang mau kita hubah-hubah Kalau di layar satunya google Sama youtube Sama aja Sama aja Nah mungkin buat Sahabat kreatif gitu ya Buat yang masih SMA Masih SMK Mungkin kayak tertarik juga Sebenarnya pengen jadi IT juga Mungkin pengen serius ke dunia ini Yang Yang mesti Kita pelajarin Atau kita punya Atau kita kuasain deh Pertama tuh apa dulu Yang paling penting tuh bahasa Inggris sih Bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu harus Karena dokumentasi di bahasa pemrograman itu semuanya bahasa Inggris Oke Gak ada bahasa Indonesia gak ada Kalaupun ada itu belum update Jadi kalau kita butuh yang update ya memang harus bahasa Inggris Tapi kan bahasa Inggrisnya juga agak ribet ya Maksudnya kan karena banyak bahasa-bahasa codingnya juga Atau bahasa apa gitu juga gak sih Kan beda selalu bahasa percakapan sehari-hari kan gitu Bener itu cuma terminologinya aja mungkin yang beda Tapi kalau bahasa Biasa-biasanya ya Kalau misalnya kita mau Naruh sesuatu ke dalam satu blok kode Ya pakai put juga sama aja gitu Sama aja Cuman Bahasa Inggris itu lebih kayak Kalau kita nonton tutorial Kita bisa cerna lah Gitu aja sih Sebenarnya tuh lebih ke semua bidang ya Kayak sekarang udah 2022 Paling gak kita mesti paham lah ya gitu Jadi gak Gak mesti di dunia teknologi aja Tapi untuk semua lini juga Kayaknya penting banget belajar Menarik nih Habis ini kita bakal bacain beberapa whatsapp yang udah masuk Sahabat kreatif Yang mau tanya-tanya sama Adit Tapi sebelumnya Aku mau Nanya sama Adit Yang pertanyaannya agak sedikit beda nih Jadi pertanyaannya Berupa pilihan Gue mau nanya Sama Adit Pilihan A atau B Nanti lo tinggal pilih aja Di antara dua pilihan ini Mana yang paling mau banget Jadi kita bakal main game sama Fu Adit Sahabat kreatif Di Jawatan Jawab Cepetan Jawatan Jawab Cepetan Oke Adit Pilih mana Merantau ke Eh sorry sorry Main film Eh main film Main musik atau programmer 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 Oke film atau series Film Film TikTok atau Instagram TikTok Mie goreng atau mie rebus Mie goreng Dompet Dompet ketinggalan Dompet ketinggalan Atau handphone ketinggalan Handphone ketinggalan Handphone ketinggalan Oke terakhir Cewek posesif Atau cewek cuek Posesif Posesif Ternyata lebih memilih Cewek posesif guys Oke Coba ya Kita breakdown satu-satu ya Main musik atau programmer Programmer Ini emang agak unik sih Ketika orang akhirnya Memutuskan untuk pindah jalur Tapi awalnya sebenarnya Passionnya dia tuh Di Jalur lainnya Biasanya tuh masih kayak Colongan-colongan gitu kan Main musik atau apalah Lo bener-bener berhenti sama sekali ya Iya berhenti sama sekali Wow Kayak gak ada kekangenan gitu Kayak Aduh kayaknya gue kangen Genjreng gitar nih atau Ya gue nonton video gue yang dulu aja sih Cuman Apa ya Ya keadaannya mungkin Karena mungkin ada yang bisa Sambil-sambilan Karena mungkin pekerjaannya itu juga bisa Nyambil untuk dia Menggeluti bidang lain Oke Sedangkan kalau gue tuh Memang kayaknya gak bisa Soalnya gini Di bidang gue seperti Software engineering atau programming itu Kalau gak dijadikan gaya hidup susah Oke Maksudnya gaya hidup tuh gimana? Ya lu harus programmer banget Oke Gue gak ngerti cara ngomongnya Programmer banget tuh gimana Tapi intinya tuh Lu harus mencintai itu banget Intinya tuh ya kayak hobi Sekarang gue ganti Biasanya dulu gue hobi Gue entah ganti gitar Sekarang gue lebih ke Gue entah ganti HP gitu HP gitu Lihat-lihat Ya device baru segala macem Kayak lihat-lihat teknologi Kayak senang aja gitu Lebih-lebih kayak Gadget banget gitu jadinya Oke Jadi ya mau gak mau ya Tapi kalau dengerin musik Masih dong? Masih Masih Sekarang dulu kan musiknya tuh Lumayan Apa ya Lumayan jelimet lah gitu Kalau selesai udah yang ringan-ringan aja Lagu yang lagi viral-viral Gitu ya Gue dengerin gitu ya Oke Next Film atau series Tadi jawabannya adalah film ya? Film Gak terlalu suka yang Ribet panjang Episode-episode ya Iya bener Karena gue gak Gue cuma menyisihkan waktu Sebulan itu Nonton itu paling cuma sehari doang Wow Sangat bertolak belakang Sama aku dan kawan-kawan disini Yang seminggu Iya Bisa setiap hari kayaknya nonton ya Apa Berarti film terakhir yang lo tonton Sudah lama banget dong? Oh gak sih Gue baru Gue lagi nonton anime sih Oh anime Di Netflix Oke 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 Terus tadi TikTok atau Instagram TikTok? TikTok iya Karena itu yang membesarkan gue Oke Tapi duluan Instagram dong pasti Iya tapi Instagram waktu itu masih dikit Tapi tadi gue sempet Sebelum gue kepoin TikToknya Adi Gue kepoin Instagramnya dulu Kalau di Instagram emang lebih banyak Foto-foto pribadi ya Maksudnya kayak Ya OTD apalah foto-foto lu selfie Apa segala macem Bener Jadi gue ngepisahin dua platform itu tuh gini TikTok itu buat berburu Oke Instagram ini buat Ngandangin ya misalnya Gimana sih? Lo ngerti gak sih? Ngerti-ngerti Ya kita hunting followers tuh ya di TikTok lah Nanti kan ketika orang penasaran cari Instagramnya apa ya Bener Oh oke 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 Ngerti ya itu bisa jadi tips juga sih buat kamu sahabat kreatif ya Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng Sebenernya ini situasi dan kondisi sih kalau gue mie rebus, mie goreng ya Ribet gue kalau yang kuah-kuah Oke Sukanya yang praktis ya kan Iya yang praktis Tapi tadi gue bingung dompet ketinggalan atau handphone ketinggalan lo lebih memilih Gue agak bingung sama pertanyaannya Lo lebih milih mana dompet ketinggalan? Gue lebih milih mana? Kan tadi perintahnya adalah mana yang paling low banget Ya kan? Yang paling low banget berarti dompet ketinggalan tadi jawaban lo Salah ya? Gue bilang handphone ketinggalan kan? Handphone ya? Handphone Berarti lo lebih memilih dompet ada? Gue sebenarnya lebih takut handphone ketinggalan Nah berarti kebalik Kebalik Sorry sorry Karena gue bilang kok programming tiba-tiba lebih memilih handphone ketinggalan Berarti dia lebih prefer ada dompet dong di samping dia Iya kebalik Kebalik ya Oke tapi memang bener kan ketika sekarang semuanya udah bisa dilakukan di handphone Benar Lo bayar juga cashless gitu ya Kalau hape gue ketinggalan gue pesen kojol susah Benar 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 Terakhir cewek posesif atau cewek cuek Ternyata cewek posesif pilihannya Adit ya Ada alasan khusus? Apa ya? Suka diposesifin? Sebenarnya gak suka sih Tapi daripada cewek gue lebih memilih yang posesif aja Karena Perhatian Lebih gini ya Lebih intu lah sama kita Gue gak suka yang ngejar-ngejar Tapi gue juga gak suka dikejar Tapi intinya itu kayak sama-sama aja lah gitu Oke Buat fans-fansnya Adit ya Silahkan Barusan udah dikasih tau gimana caranya mendapatkan Fuadit Rocks ya Kita baca Whatsapp dulu di 0811 800 105 Hai Kak Aku Rahma Mau tanya sama Mas Adit ya Selama perjalanan karirnya Apa Halangan yang paling berat Kayak misalnya omongan orang atau gagalnya dimana Terus gimana caranya ngelewatin perjalanan itu Sampai Sampai sekarang ada di titik ini Oke Menurut lo Hambatan yang paling Besar banget waktu itu adalah ketika Underestimate mungkin dari orang Dari orang-orang Karena ketika lo mulai sesuatu yang berbeda dari orang lain Itu kan kayak apa ya Di mata orang ketika sesuatu itu aneh tuh Buat mereka membenci sesuatu yang beda gitu Oke Kayak misalnya gue di lingkungan mungkin gak ada tuh yang dari influencer Atau bikin konten segala macem Ya itu mereka emosi aja gitu ngeliatin Ngapain sih lo kayak gitu gitu kan Nah untuk bisa membuktikan hal itu ya Apa ya Kayak Sesuatu yang sangat-sangat sulit banget kan Karena kalau misalnya kita gagal makin diketawain Oh iya bener Tuh kan gue bilang juga apa gitu ya Iya Gue so-soan sih lo bikin-bikin konten gitu Tapi kalau kita berhasil nah disitulah sebenarnya Oke Poinnya sih Jadi gue lebih kayak Jujur emang dari dulu tuh gue bodo amat Tapi intinya gini Gue selalu optimis dengan apapun yang gue bilang Misalnya gue dari dulu itu kayak Berani over bluffing sama orang Kayak gue pengen Gue suatu saat bakal jadi CEO Oke Punya startup Bener tahun 2016 gue punya perusahaan startup satu Gue pengen terkenal suatu saat Pokoknya ngomongnya dulu Oke Karena omongannya adalah doa guys Bener Yang gue bangun itu adalah manifesto dulu di kepala gue Ketika gue pengen melakukan sesuatu Nah ketika kita sudah sering ngomong kayak gitu ke orang Otomatis Itu kan jadi tanggung jawab Bener gak sih? Kan lu udah ngomong nih lu udah over bluffing sama orang Dan gak bisa nih kalau lu langgar ini Lu dibilang banyak omong ntar gitu loh Lu mau ngomong doang bisanya Bener Nah itulah yang jadi polisi Supaya kita tuh terus-terusan buat ngejar terus Tapi alhamdulillah kayak ada aja maksudnya Kayak semesta itu tuh kayak connecting the dots gitu Entah dari mana jalannya Kayak kan gue dulu bilang kayak gue pengen jadi orang terkenal gitu kan Gue masuk ke KJ gak jadi orang terkenal tuh Tapi ternyata pas jadi orang IT malah Terkenal Padahal itu bidang introvert gitu loh Orang-orang yang masuk situ ya kebanyakan kalau gak wibu Ya nger Iya juga sih Iya kan Ya ketika kita masuk situ Kok tiba-tiba bisa jadi influencer kan aneh banget gitu loh Jadi memang kadang-kadang memang Gue ngeliatnya ketika kita udah taruh manifesto Ya semesta itu aneh banget cara dia mengwujudkan apa keinginan kita Kurang lebih kayak gitu sih Yang penting ya Ngomong dulu gitu ya Tapi jangan cuma sekedar ngomong Harus ada apa namanya Usahanya juga gitu ya Bener Apapun itu yang penting lo usaha gitu kan Terus Apa lagi tadi Oke ini nih nih Mana ya Dari 0878 3875 sekian 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 Katanya Halo salam kenal ya Kak Adit Aku mau tanya sama Kak Adit Turning pointnya apa sih Sampai akhirnya waktu itu mau serius di dunia pemrograman Oke Ada gak Gaji Udah sesimpel itu Cuan Uang itu penting Ketika kita Gue mikirnya tuh gini sih Ketika kita mau sukses tuh mikirnya tuh gak usah yang kemana-mana dulu Hal yang paling simpel aja Lo mau ngapain Misalnya Cita-cita lo mau beli Vespa Matic yang gitu Biar keren kayak temen gue Udah itu dulu aja cita-cita lo gitu Oke Entah bagaimanapun caranya Ternyata itu bisa berlebih dikasih sama Tuhan Yaudah gitu loh Kadang kalau orang kan mikirnya Wah ribet nih gue pengen jadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat Bullshit lah gue bilang kayak Intinya lo Gak spesifik juga Iya Tapi Maksudnya di atas langit pasti ada langit Jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu Ya lihat apa yang bisa kita lihat aja Saat ini gitu Nanti sisanya yaudah Lo naik misalnya dari programmer Ada ketemu langit baru nih Jadi influencer Yaudah gue kejar nih Jadi influencer gimana caranya Kayak gitu Oke 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 Satu lagi Halo guys selamat pagi Tolong sampaikan salam dan semangat pagi buat mas Adit Semangat terus ya Semoga sukses Salam dari FM Squad Jogja Waduh Alhamdulillah Udah ada squadnya sendiri loh Eh sekarang followers berapa kalau di tiktok 315 ribu Ingat gak video lo pertama yang waktu itu viewsnya paling banyak View atau komen Pokoknya paling viral deh waktu itu mana Paling viral itu yang ini Yang apa Justru bukan konten IT Lah terus? Konten julid Hah? Ngejulitin? Ngejulitin mantan Malah FYP yang itu Oh gitu Tapi itu di awal-awal tiktok banget Maksudnya awal-awal gue main Itu buat nge-gain followers Karena pada saat gue pertama kelimain tiktok Gue langsung hajar konten IT Orang gak ada yang mau tau Iya Nah trik gue pada saat Supaya orang nih Maksudnya Mau follow orang IT nih Karena kan gini tujuan gue itu kan Belum ada nih influencer yang di bidang IT Waktu itu? Pada zaman sekarang juga jarang Iya gak ada ya? Iya kalau pilot kan ada Oh iya bener Dokter ada Apalagi pokoknya semua bidang ada Beauty ada banyak Beauty ada banyak gitu Polisi ada Tentara ada IT nih kagak ada nih Karena kerjanya nonton anime terus Iya kan? Nah disini gue mau masuk nih gitu Gue mau masuk Yang gue jual pertama kali di tiktok Itu adalah konten good looking Iya dong Iya bener Harus kayak gitu Nah jadi gue Apa ya Gue perangkap dulu nih mereka nih Ketika udah rame Baru gue kasih asupan IT dikit-dikit Oh Pelan-pelan dulu ya Pelan-pelan dulu Jadi ada strateginya Memang pada saat awal gue main tiktok itu Udah gue pikirin nih Gue harus ngapain habis ini Agendanya 6 bulan nih ngapain Itu loh ada timnya gak sih? Atau memang Gue sendirian Sampai sekarang? Sampai sekarang sendirian Wow Gila Maksudnya udah lumayan Sebenernya lo udah bisa kan Bikin tim sendiri Lo maintain lagi Dengan lebih proper lagi gitu Tapi emang gak bisa Atau gak mau? Belum perlu banget sih sekarang Belum perlu Belum semasif itulah Oke Ke YouTube juga gak? Sorry Jadi gue sebelumnya itu di YouTube Dan di YouTube udah rame juga Walaupun gak rame banget Tapi setidaknya waktu itu Ketika gue bikin video Adalah 100 ribu yang nonton Itu IT juga? Iya tentang IT Namanya Sagatech Nah cuman di YouTube itu Gue merasa kayak Wah kurang strategis nih Buat gue saat ini nih Karena gue juga kerja Oke Sedangkan YouTube itu Untuk satu kontennya itu Gue harus effort tuh Sampai seminggu Nah akhirnya emang kayak Ketemu TikTok nih Kebetulan banget nih Wah keren banget nih Platform nih Gue cuma bikin video 15 menit Langsung viral Jadi gue mencari Yang lebih efisien buat gue Pada saat itu Yaudah Tapi sampai sekarang Lu liat gak sih Yang sampai sekarang Masih rame Itu video lu yang mana? Masih yang pertama itu? Yang ngejulitin mantan itu? Atau udah yang Enggak udah ketutup sama yang lain Oke Yang di IT juga berarti Yang ngejutup Wah berarti Brandingnya oke banget ya Sampai sejauh ini ya Iya Berarti cuman Belum nyampe setahun kan 2021 kan TikTok? Belum Baru 8 bulan kan Tuh kan Wow Bisa dicoba tuh Sahabat kreatif ya Buat yang mau tanya-tanya lagi Sama Adit boleh banget 0811 800 105 Kita break dulu Jangan kemana-mana Tetap di Morning Live Chat Di kepalaku Terus mengingat Hari kemarin Saat tubuhku Dan tubuhmu Menjauh Terpisahkan Ku ingin kau mendengar suara Yang tak terucapkan penyesalan Dan aku melupa Semua tak hanya Tentangku Ini hidupku Kita dan mereka Maafkan aku Maafkan aku Tak banyak berimu waktu Hingga membuat Kau disiksa Siksa Rindu Aku Menyesat Sudah cukup Ku terpenjara Ku terpenjara Di dalam Rasa Ingin Berbeda Menjadi 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 Manusia Sang Dan Kamu sedalam-dalamnya Dengarlah Dan aku melupa Semua tak hanya Tentangku Ini hidupku Kita dan mereka Maafkan aku Tak banyak berimu waktu Hingga membuat Kau disiksa Rindu Aku Menyesat Sungguh Cukup Sudah Semua Uuuu Uuuu Tepuk But Terima kasih Selamat pagi kak Katanya pertanyaan apa sih Yang sering ditanyain Sama programming Oh tentang programming katanya Terus gimana menurut kakak Antusias anak-anak sekarang Yang suka sama bidang programmer Oke Pertanyaan apa yang paling sering ditanya Bang mulai dari mana bang Buat jadi programmer Oke Itu pertanyaan klise banget sih sebenarnya Terus lu jawabnya Lu caranya di google How to be Iya how to be a programmer gitu loh Jangan-jangan lu dulu pertanyaan gitu juga Iya Gue gak nanya-nanya Gue cuma nanya Jadi programmer gaji berapa sih Gue 4 juta setengah sih Gue jadi programmer Sampai rumah yaudah gue googling Karena ketika lu tanyain Cara orang kan beda-beda Misalnya gue mungkin caranya itu Dengan baca blog Bisa aja ada orang yang Belajar itu dengan menonton video Nah itu beda-beda Kalau gue Pakai cara gue ke orang-orang Belum tentu cocok Nah disitu Kadang gue kayak bingung Ngejawabnya Kayak gak ada jawabannya Ya lu pelajar Cari aja di google Oke Gitu Iya 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 Bener ya Tapi dia oke loh Maksudnya Cuma nyari di google Bisa Tadi produser gue Fajar Nyari tutorial nyolder Gak bisa-bisa Dia gak denger lagi Terus tadi Pertanyaannya gimana Menurut kakak Antusias anak sekarang Sama bidang IT Antusias anak sekarang Karena mereka melihat Dan menggunakan Jadinya kayak mereka Berasa keren aja gitu Kalau gue jadi programmer Ini keren Jadi gue ngeliat Kayak followers gue itu Kebanyakan kayak Kebanyakan ya Mereka itu gak mau Masuk bidang IT Tapi Cuma ketika ngeliat orang IT Itu keren aja Oke Banyak kan kayak gitu Pengaruhnya dari mana ya Dari Gak ngerti juga gue Kenapa Padahal Jadi makanya Yang gue jual di konten itu Kan lebih ke lifestyle gitu loh Karena kalau tutorial coding Itu udah banyak Dan buktinya yang nonton Gak banyak tuh Di youtube Gak ada yang nonton Paling banyak tuh 10 ribu 15 ribu Ya buktinya gak terlalu Berminat untuk belajar Tapi ketika lifestyle Yang gue jual Misalnya gue lagi kerja Ngapain gitu Terus gue videoin Nah justru yang begitu-begitu tuh Mungkin jadi motivate Buat mereka Nah biasanya Ya mungkin Ini juga pelajaran sih Buat konten kreator Yang di bidang IT Atau orang-orang yang mengajar Di bidang IT Lo gak bisa kayak Langsung lo hajar aja nih Orang pake bahasa pemograman Bahasa yang gampang dulu ya Harus di invite dulu mereka Untuk kayak Oh ini Apa ya namanya tuh Kayak Lo kalau di IT tuh Nanti jadi kayak gini nih Ada gambaran Dikasih yang Yang apa ya Maksud gue tuh yang cetek-cetek dulu aja lah Gak usah yang ribet-ribet Nah otomatis itu bisa ngegain minat orang Walaupun seandainya si orang itu gak berminat Itu tuh bisa jadi campaign Buat temannya dia Maksudnya kayak Ini lo jadi kayak Bang Fuadid Ini lo mau jadi IT gak lo Nah itu jadi campaign juga Buat orang otomatis tuh Makanya mungkin di kampus-kampus itu Kebanyakan orang gak minat Akhirnya tuh kuliah IT Tapi pas lulus gak jadi IT Itu gara-gara itu mungkin Karena udah keder duluan Udah stress duluan Udah stress duluan Sedangkan bahasa pemograman sendiri Itu ketika disampaikan Karena ada developer advocate Developer advocate itu Orang yang jadi PR-nya Untuk suatu bahasa pemograman Itu pake icon-icon yang lucu-lucu kok Gak yang ribet Kayak misalnya Apa ya logonya Cisco atau yang keamanan security Enggak Tapi pake kartun kok Logonya segala macem Bahkan mereka ngajarinnya tuh Pake puzzle segala macem Gitu-gitu Jadi sebenernya di IT itu tuh Enggak yang serumit Yang diajarkan di kampus Dan disitu sih yang sebenernya Agak kurang nih Untuk user experience-nya Ketika diterapkan ke orang-orang Supaya minat nih sama IT Gitu sih Oke Jadi emang lebih ke situ Harusnya Jangan yang ribet-ribet dulu Apalagi kalau mau nge-grab Anak-anak baru yang masih muda Yang memang masih Istilahnya masih buta banget juga Gitu ya Beneran Ada lagi dari Friska di Cirebon Halo selamat pagi Kak Adit Salam kenal dari Cirebon Katanya Mau tanya Achievement tertinggi Yang pernah Kak Adit dapet Sampai sekarang Apa? Achievement tertinggi Ada tiga sih Apa tuh? Pernah Projekan bareng Prabowo Oke Orang penting dong Penting Projekan sama Kaisang Wow Wow Terus? Sama ini TikTok Sama TikTok Sama TikTok Oke Itu Linknya dari mana? Maksudnya emang Akhir ya? Ada lah Oke 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 Tidak bisa disebutkan Rahasia negara Itu luar biasa ya Maksudnya kayak Lu gak menyangka sama sekali Bahwa lu akhirnya bisa kerjasama Sama orang penting Benar Benar Wow Ada lagi gak kira-kira Goalsnya nih? Maksudnya kan sekarang Famous Oke lah gitu Terus jadi IT udah gitu Maksudnya apa lagi goalsnya? Gue masih nunggu Kejutan-kejutan apa sih Yang akan terjadi nanti di tahun depan Tahun ini Gitu-gitu sih Tapi intinya Gue cuma ada goals besar Yaitu gue pengen Pengen kalau gue mati Itu yang angkat keranda Gue kuburan tuh banyak Udah itu aja Berarti kan gue orang baik Iya-iya Gitu sih Wow Gue gak nyangka omongannya Sampai ke situ ya Tapi berarti ini kan Kemaren sejak pandemi ya Akhirnya banyak orang yang Kerja di rumah Belajar di rumah Kalau buat IT mah itu sama sekali Bukan halangan dong Kayak justru kita enak banget Anugerah Anugerah banget kan Lo gak mesti ke kantor Kalaupun Gue gak tau kan Dunia IT itu sebenarnya Kayak gimana gitu Di kantor-kantor Di perusahaan-perusahaan Emang tetep Bisa gak sih Sebenarnya itu dikerjakan Dari rumah gitu Bisa-bisa banget ya Bisa banget Justru Di divisi IT itu Lebih mengadepankan Efisiensi pekerjaan Jadi kalau lo gak penting-penting Banget buat kerja Yaudah Gak usah kerja gitu Karena Kita tuh ibarat kayak seniman Karena kan itu mikir ya Kerjaannya Bukan satu yang prosedural gitu Ngelakuin ini 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 Ada stepnya Enggak Karena ngelakuin sesuatu itu Harus acak gitu Dan kita Kayak menemukan solusinya itu Tuh gak bisa dengan cara yang sebelumnya Kita pernah coba Gitu loh Nah otomatis disitu Orang-orang di IT pun tahu nih Kalau misalnya moodnya diganggu Orang IT ini agak gak bisa kerja Jadi memang harus mengkanya Diberikan kebahagiaan Kenapa sekarang kantor-kantor startup itu Banyak kayak Kayak taman bermain tuh kantornya kan Ya itu Karena mereka tuh Mengkonsumsi budaya Silicon Valley Ibaratnya itu tempat Kita para programmer umroh Itu di Silicon Valley Di San Francisco Seperti Facebook Google Instagram dan lain-lain Itu kantornya kan santai banget Makanya di Indonesia itu diadaptasi di sini Jadi budaya Budaya anak muda Yang supaya ketika lu kerja itu tuh gak mumet kerjanya Apalagi krusialnya di bidang IT Kalau ada error dan bug gak selesai Karena kita ada R&D nya juga Research and Development Nah disitulah yang kayak Gue kasih nih lu enak-enaknya Supaya lu bisa mikir Wow Bayangan gue tiba-tiba langsung ke drakor startup ya Bener Bahkan sampai kayak gini Misalnya lu gak ada bug dan error nih selama satu minggu Lu gak kerja sama sekali tuh bisa Tapi tetap digaji Gitu Jadi ke kantor yaudah gak jelas Atau lu di rumah aja Gak ngapa-ngapain Wow Semakin banyak yang tertarik nih Kayaknya ya Oke Ini oke banget sih Maksudnya Gue juga sejujurnya baru tau Kalau dunianya Adi tuh sangat Sangat ya begitu Seperti yang dijabarkan tadi Maksudnya tetap Maksudnya di bidang apapun sih Ada enak ada gak enaknya Gitu ya sama Terus Wow udah hampir jam 10 nih Berarti kalau konten Ngomongin konten Lu teratur gak sih Kayak misalnya Seminggu berapa kali Lu harus posting di TikTok Atau di Instagram gitu Enggak Enggak Gue random aja sih Se ketemunya Se ketemunya ide aja Karena gue mau mempersembahkan Itu yang bagus-bagus kan kontennya Oke Kalau gue reguler terus Itu gue ngerasa kayak gue ngasal gitu loh Oke Nasinya ke orang gitu sih Sekarang lagi Lagi mempersiapkan apa Buat di TikTok Ada konten baru Yang lagi lu pikirin Ada ini tentang Paling Tentang perang Rusia Wow Apa hubungannya nih Sama Sebenarnya tuh Di konten gue tuh Di Sosial media gue tuh Enggak fokusnya itu IT doang Tapi lebih ke Apa ya Insight lah Oke Apapun itu yang Maksud gue tuh kayak Bisa jadi info menarik nih Buat lu Kayak gue angkat aja Selama itu berat Nah gitu Jadi yang berat tuh gue ringanin Gitu tujuan gue sebenernya Makanya tadi gue sempet lihat Ada yang tentang Amerika juga Benar Ya 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 Gimana caranya disampaikan sama Adit Dengan bahasa yang lebih Enak gitu Lebih gampang gitu ya Benar Kayak terakhir nih Dit Karena udah hampir jam 10 ya Apa yang mau lu sampaikan terakhir nih Buat sahabat kreatif Mungkin yang tertarik juga Sama dunianya Adit Oke Mungkin buat teman-teman yang mau Masuk ke dunia IT Sebelum masuk itu Sebelum masuk itu sadari Dulu lu bener-bener orang di belakang meja Atau lu orang lapangan Lu harus bedain dulu Karena kalau lu orang lapangan Lu maksa jadi Orang belakang meja Gak bisa Oh iya juga ya Orang belakang meja Lu maksa jadi orang lapangan Yang gak bisa Jadi memang harus tahu diri dulu Yang kedua tuh konsisten Nah itu tuh masalah orang Indonesia Paling banyak tuh konsisten Mau ngapain aja Nah disitu sih Jadi jangan cuma pengen-pengen Jadi anak IT Pengen jadi programmer Ya Ya lu lakuin Take an action aja Gak usah banyak tanya Sama yang ketiga Ya terus motivasi diri lu aja Dengan asupan-asupan Yang kayak Ya bikin diri lu tuh programmer banget Kayak Seorang skateboarders Atau siapapun lah Misalnya pemain band Mereka menjadikan bidang Bidang mereka tuh kayak main gitar Atau misalnya mereka main skateboard Ya mereka beli kaos Itu tuh kan juga Yang skateboard-skateboard juga kan Nah dijadiin kayak gitu Jadi kurang lebih Dijadikan kayak hidup lah terakhirnya Terus sama Terus semangat aja Wow Ini keren loh Maksudnya tadi Gue gak nyangka jawaban pertama Kan gitu Lu harus cari tahu dulu Lu tuh orang yang bisa dibalik Meja Atau orang lapangan Ternyata Oke Gue Dibalik mic aja deh Gue sukanya Gue dengerin musik Yaudah gue siaran aja deh Gitu ya Wow thank you banget Adit Udah mau kita ajak ngobrol pagi ini Bahkan udah mau dateng juga Jauh-jauh dari Setiap budi Gak deket Kuliah kan di Jogja Asli orang Jogja Bapak orang Jogja Bapak gue orang Jogja Oke 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 Pantesan tadi ada FM Squad Jogja Nah itu dia Itu FM maksudnya family Kayaknya keluarganya dia semua Fuadit Muhammad itu Thank you Adit Sukses terus Yang pasti sahabat kreatif Jangan lupa untuk kamu Yang mau tahu konten-kontennya Adit Bisa di follow di At Fuadit Rocks R-O-C-K-Z Instagram sama TikTok Sama Twitter juga sama Sama semuanya Twitter sama semua At Fuadit Rocks Kalau gitu sekalian kita pamit Dan ketemu lagi di Morning Live Chat Hari Senin nanti Karena besok weekend Finally Kita libur dulu Dan terima kasih banyak Jangan lupa selalu jadikan generasi muda Sebagai headline Bye bye Thank you for listening to